welcome back to my channel Oke jadi di video kali ini saya Marta Sari mau nge-review kebab mini yang ada di sekitaran rumah saya guys nah ini dia penampilan kebab mininya nah ini dia nih guys kebab mini yang sudah aku beli untuk kita cobain mantap nah mari kita makan guys suapan pertama untuk kalian ini dia kebab mininya enak jadi aku makan 10 kebab dan ini kebabnya tuh kebab mini ya guys ya jadi fine-fine aja gitu aku makan 10 kebab dan itu enak gitu kebabnya enak menurut aku rasa dari si kebab mini ini enak untuk kulit dari si kebab mininya ini dia rasanya itu gurih crispy nggak keras dan enak untuk digigitnya guys apalagi disajiin pas lagi panas-panasnya tuh rasanya tuh lebih nambah gitu rasa kenikmatannya nah ini dia kebab mininya guys nah untuk isi dari si kebab mininya itu ada sayur selada kol mayonaise saus tomat saus pedas dan ada daging asapin asapnya ya daging yang udah dipanasin sama si tukang kebabnya nah ini tuh emang nggak terlalu banyak isi dari si kebab mininya karena ukurannya tuh mini dari segi porsinya aja itu udah beda ya guys ya sama kebab-kebab yang pada umumnya nah untuk rasa dari si dagingnya sendiri ini enak ada rasa gurihnya manisnya kelebihan dari dagingnya ini nggak bau ya guys ya kan waktu itu aku pernah nyobain tuh kebab yang agak bau dagingnya nah ini tuh nggak nah untuk secara keseluruhan dari segi rasa si kebab mininya ini overall ini enak dan harganya pun sangat terjangkau di kalangan masyarakat ya guys ya waktu aku beli kebab ini sekitaran satu porsinya itu isi 10 kebab harganya 35 ribu nah jadi sangat terjangkau bukan terus menurut aku dari penampilannya dari penampilannya karena si kebab mininya ini sangat menarik untuk dinikmati ya guys apalagi pas masih panas-panas itu rasanya tuh enak gitu nah kalau saya kalau menurut pendapat saya secara keseluruhan aku kasih nilai itu sekitaran 8 ya guys ya kalau dari segi penampilan dari look segi penampilan di kebabnya itu aku kasih nilai 8 juga nah karena ini kebab frozen jadi itu harus di masukin kulkas dulu kalau mau digoreng digoreng langsung juga nggak apa-apa sih tapi aku waktu itu aku masukin ke kulkas dulu ya guys ya nah setelah dimasukin ke freezer aku langsung goreng di teflon gitu guys pakai api sedang nah jadi kayak gitu terus tekstur dari si kebabnya ini lembut ya guys ya empuk di empuk digigitnya tuh enak gitu terus mayonaise juga berasa terus saus saus pedasnya juga berasa terus seladanya tuh masih crunchy masih seger lah gitu ya guys ya nah ya selamat menikmati selamat menikmati mantap oke bagi kalian yang mau aku review makanan apa aja tinggalkan di kolom komentar ya guys ya nanti aku bakalan buat video yang requestan kalian guys terserah mau makanan apa aja tinggal komen di kolom komentar nanti aku bakal cobain video dari aku jangan lupa di like komen share and subscribe dan jangan lupa di klik tombol loncengnya biar setiap aku upload video baru kalian bisa nontonnya guys nah nanti bisa muncul tuh tombol notifikasi dari handphone kalian nanti kalian dapet notifikasinya segitu dulu guys see you next video bye bye